Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Literasi Perkenalkan nama saya Alisha Syufaqirana Dari SDTH Saidiya, Kecamatan Putawaringin Pada tantangan bulan April ini, saya akan merangkum cerita fabel yang berjudul Anak Beruang Yang Mandiri Penulis Yudistira Ikran Negara Penerbit Lingkar Media Dengan jumlah halaman 1-23 Ini rangkuman saya Anak Beruang Yang Mandiri Buku ini menceritakan tentang seorang beruang yang bernama Beri Ibunya Bupoti dan temannya Dhani Umur Beri berusia 2 tahun Yang mana seusianya hari sudah hidup mandiri Setiap malam ibunya selalu menceritakan para pejuang beruang Untuk diteladani oleh Beri Suatu hari Beri merasa lapar Tetapi tidak ada ibunya Beri pergi keluar rumah untuk mencari makanan Dan tak sengaja bertemu dengan Dhani yang sedang bersembunyi Ternyata ada anjing laut yang mendekati Dhani dan Beri Mereka bersama-sama untuk menerkam mangsanya Sejak saat itu Beri bisa hidup mandiri Karena bisa mencari makanan sendiri Pesan moral Kita harus hidup mandiri Jangan tergantung pada orang tua Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!